Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk hari ini yang sudah bergabung Sebelum kita mulai belajar Kita berdoa dulu terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih kamarnya sudah mau dibuka Jadi materi hari ini kita membahas yang sebelumnya tentang biaya peluang Kita review ulang Apakah kalian masih ingat atau enggak Kita review ulang Biaya peluang atau kata lainnya adalah opportunity cost Kita lihat di sini Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang adalah biaya yang muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan yang lain Jadi di sini adalah kalian harus memilih salah satu dengan meninggalkan yang lain Atau mengkorbankan salah satunya Yang satunya tidak kepilih Jadi ada keinginan dan kebutuhan Mana yang kalian pilih Keinginan atau kebutuhan Kalau misalnya butuh Masih harus digunakan Harus cepat segera digunakan Berarti yang kalian pilih adalah kebutuhan Berarti yang dikorbankan adalah keinginan Nah itu yang dimaksud dari biaya peluang Kita lihat contohnya Kita review ulang yang kemarin Di sini ada beli handphone sama liburan Harganya sama-sama 2 juta Nah kalian cuma punya uang sebesar 2 juta Tapi kalian harus memilih salah satu Nah di sini kalian akan memilih apa? Beli handphone atau liburan Boleh yang Milih apa? Beli handphone Oke milih handphone ya Berarti Berarti Carla harus mengorbankan liburannya Beli handphone berarti tidak jadi jalan-jalan ataupun liburan Nah itulah yang dinamakan biaya peluang Dipilih salah satu Berarti daya peluangnya adalah liburan Kita lanjut Kita lanjut di sini ada beli novel dan nonton Nah di sini kalau misalnya kalian mempunyai uang Rp50.000 Berarti kalian harus memilih salah satu Harganya sama-sama Rp50.000 Beli novel Rp50.000 Nonton film Rp50.000 Kalau misalnya beli novel berarti kalian membiaya peluangnya adalah nonton film Harus mengorbankan tidak menonton film Kalau misalnya nonton memilih nonton film berarti kalian mengorbankan untuk tidak membeli novel Nah disitulah disebut biaya peluang Nah begitu juga dengan kuliah dan kerja Kalau misalnya kalian kuliah harus membayar sebesar Rp2.000.000 Berarti kerjanya sebesar Rp2.000.000 Berarti biaya peluangnya Rp2.000.000 Berarti kalian lebih memilih mengeluarkan uang Tapi kalau misalnya kalian memilih kerja Berarti kalian mendapatkan hasil Mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000 Kalau misalnya kuliah Berarti kalian tidak mengeluarkan uang Tapi malah mendapatkan uang Dan sini paham ya Paham ya Oke Terima kasih sudah menjawab Nah kita lihat di sini ada biaya peluang Sangat terkaitannya dengan masalah kelangkaan dalam ekonomi Sesuatu yang harus dikorbankan Berarti kalian harus memilih salah satu Nah kita lihat di sini Yang langkah apanya Yang langkah itu adalah uang Kenapa uang bu? Karena kalau misalnya kalian di sini memilih Kalian hanya punya uang sebesar Rp2.000.000 Kalian harus memilih salah satu Kalian mau kuliah atau kerja Kalau misalnya kuliah berarti kalian Mengeluarkan uang Tapi kalau misalnya kerja Kalian mendapatkan uang Nah disitulah disebut yang dinamakan ya Biaya peluang Harus dikorbankan salah satunya Berarti yang langkah adalah uang Makanya disebutkanlah Ada kaitannya dengan masalah Kelangkaan dalam ekonomi Jadi nyambung ada ilmu ekonomi Ada kelangkaan sama biaya ulang Jadi semua tiga tersebut itu Keterkaitannya ada Kita lanjut Nah ini contoh soal yang kemarin Kita review ulang Kalian masih ingat apa enggak? Parian ingin liburan ke pantai Parangkretis Untuk mengisi kejunuhannya Untuk liburan tersebut Parian harus membayar biaya transport Sebesar Rp100.000 Dan membeli tiket Masuk Rp20.000 Jika tidak pergi liburan Parian dapat bekerja Dan menghasilkan upah Sebesar Rp200.000 per hari Berapakah biaya peluang Bila Parian memilih liburan? Ada yang masih ingat enggak? Berapa biaya peluang Parian kalau misalnya Atar enggak ada suaranya Enggak kedengaran? Rp200.000 Rp200.000 Kenapa Rp200.000? Boleh dikerasakan? Gimana, gimana? Gimana, gimana? Tidak ada Rp1.000 Kerja, jadi Tidak berkurang Oke Berarti biaya peluangnya adalah Sebesar Rp200.000 Karena dia memilih liburan Kalau liburan Dia mengeluarkan uang Tapi kalau misalnya Tidak memilih liburan Tapi dia malah mendapatkan uang Jadi sebesar Rp200.000 Paham ya di sini ya Biaya peluangnya ya Oke, kita lihat di sini ada Ini yang kemarin kita sudah review Berarti geriburan Kita totalkan Rp100.000 transportasi Tiket masih Rp20.000 Biaya eksplisit Atau pengeluaran Sebesar Rp120.000 Sedangkan bekerja Menghasilkan upah Rp200.000 Ternyata Parian memilih liburan Berarti Parian mengorbankan Untuk mendapatkan uangnya Sebesar Rp200.000 Berarti biaya peluangnya Adalah sebesar Rp200.000 Karena Parian memilih Liburan Di sini paham ya Ya, Karla ya Alif gimana Alif Paham gak Alif Oke, Karla gimana Karla Oke Amel, Amel, Fani Kelaya, Safira Paham ya Oke, paham ya Ini yang kemarin kita review ulang Paham ya Kita mulai yang kemarin Udah Ibu kasih tugas Nah, di sini ada soal latihan Seorang siswa yang baru lulus SMA Ingin melanjutkan kuliah Untuk mendapatkan gelar sarjana Biaya yang harus dikeluarkan adalah Sebagai berikut Biaya tetap Satu kali pembayaran Rp25.000.000 Uang semesternya Sebesar Rp5.000.000 Tapi dikali 8 kali semester Sebesar Rp40.000.000 Dan membeli buku paket Rp5.000.000 Jika siswa tersebut tidak kuliah Dapat bekerja dengan gaji Rp3.000.000 per bulan Berapakah biaya peluang tersebut Untuk kuliah sarjana Boleh ada yang bantu jawab Gimana cara ngitungnya Boleh sambil ngomong Atau yang sudah pernah nyatat Boleh Nanti Ibu kasih poin Langsung jawab ya Bu Ya boleh Kalau dia memilih kuliah Biaya tetapnya kan Rp25.000.000 Uang semesternya Rp40.000.000 Biaya beli buku paketnya Rp5.000.000 Jadi biaya eksplisif Atau biaya pengeluaran Sebesar Rp70.000.000 Kalau dia bekerja Penghasilan selama 4 tahun Adalah Rp144.000.000 Jadi biaya peluangnya adalah Bekerja Sebesar berapa? Rp144.000.000 Oke good Berarti Si siswa tersebut Mengorbankan Rp144.000.000 Mendapatkan uang Rp140.000.000 Tapi malah mengeluarkan Uang sebesar Rp70.000.000 Iya enggak gitu enggak Seratik Dari sini paham ya Nah seperti ini jawabannya Biaya kuliahnya sebesar Rp70.000.000.000 Nah dan Biaya peluangnya Kalau kerja mendapatkan Rp144.000.000.000 Berarti biaya peluangnya adalah Rp144.000.000.000 Jadi dari sini paham ya Kalau biaya peluang seperti itu Kalau misalnya PTS Ibu kasih Soal biaya peluang seperti ini Berarti bisa ya mengerjakannya ya Jadi nanti PTS Pada saat PTS Ibu Nanti tinggal kalian kerjakan aja Pada saat PTS Kerjakannya itu ada di dalam Google Form Jadi kerjakan aja yang sebisanya di Google Form Seperti apa Yang ada di Google Form Jadi bikin di simple aja Jangan kalau misalnya ada yang nanya gini Bu di kertas boleh ya hitung-hitungan Enggak usah Jadi semua boleh Harus berupa handphone Kalau misalnya mau hitungan pakai kalkulator Boleh ya lewat handphone Jadi nanti kita pada saat PTS Kita hanya belajar tentang biaya peluang aja Mengerjakannya Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi Tentang biaya peluang? Sesuaikan dengan kebijakan Pembelajian di Pembelajian Tidak, Bu Oke Safira, Kriya, Fani Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu Fani, halo Fani Fani gimana? Tidak, Bu Safira Enggak, Bu Oke Berarti dari sini paham ya Diaya peluang seperti ini ya Atar Si Alif kemana? Alif keluar Oh ada Oke Paham ya berarti ya Biaya peluang seperti ini Nanti pada saat PTS Ibu kasih soal tentang biaya peluang Jadi sudah bisa mengerjakannya Dari sini tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke Oke tidak ada Kalau itu Materi hari ini Biaya peluangnya kita sudah selesai Nanti kita materi selanjutnya Apabila sudah tidak ada pertanyaan Terima kasih yang sudah gabung untuk hari ini Semoga ilmunya dapat bermanfaat Berarti hari ini tidak ada tugas Karena sebelumnya sudah dikerjakan Dan sudah bisa mengerjakannya Terima kasih untuk hari ini Semoga ilmunya kita bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih